Hai teman-teman sausnya sedikit saja semainnya payah Hai produk rumah sakitnya dari hari Minggu hai 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 mari kita makan bakso nih mamasara sudah menyiapkan mangkok dikasih toge untuk togenya sendiri ini punya mamasara sendiri sendiri Nah untuk personya ini buat kakak Zara karena tidak mau memakai mie putih nah ini buat mama Zara tambahin toge nya sendiri nah ini kita campur disini ya temen-temen kita tambahin kecapnya sedikit lanjut kita tambahin dengan sausnya sedikit saja tambah dengan sambelnya sambel aja akeh-akeh semennya banyak kita aduk-aduk seger-seger lor buat seger-seger paksonewes siap nih suami udah makan duluan pakai nasi men tambah war dan ini adalah suasana di depan rumah ya mulai mendengdur syukur-syukur hutan men tambah adem men orang semuk banget waduh ini yang mendungnya bisa gondol-gondol muka-muka dana mudun teti hawannya tambah adem ya Oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ketemu lagi dengan mesyarah siang menjelang sore memang secara beberapa hari tidak membuat video ini membuat video lagi ya teman-teman dari kemarin Alhamdulillah sibuk Hai sibuk ngurusin anak waduh lagi meriang jadi enggak sempat membuat video aku kusik ini anak waduh bisik ini mozara hari ini tidak masak karena Alhamdulillah kakak Zara hari ini bisa pulang jadi untuk kepulangannya Pak suami yang ngurusin saya tadi standby di rumah bersih-bersih nampung air biasa airnya saya mati jadi ini masih kerjanya saya beng-beng anang ini baik lor dan ini adalah sekilas video tentang kakak Zara kemarin pertama kali masuk di rumah sakit itu adalah hari Minggu hari Minggu anak saya itu sudah nggak kuat akhirnya saya bawa periksa ke rumah sakit niat saya pertama itu sekedar periksa saja tapi enggak taunya katanya disuruh mondok saja atau dirawat saja nah ini adalah sekilas ya teman-teman kakak Zara pas lagi sakit jadi untuk videonya mama Zara tidak ambil full ini sekilas saja ya teman-teman saya fokus untuk kesembuhan anak saya terlebih dahulu nah ini kita sudah dapat kamar akhirnya kita menempatkan kamarnya nah ini kakak Zara sedang istirahat sedang tidur mau masaknya nasi putih urung gue lau dan itu mbak saya bakso enggak seger-seger campur itu oke gajinya aja eh pengennya gaji gue seger-seger mame bakso tapi aja pedes-pedes potengin bokora kuat kakak Zara udah pulang sakit demam ya teman-teman sakit demam habis itu sakit perut ketambahan muntah-muntah lagi pertama dibawa ke rumah sakit itu karena muntah-muntah eh sering dari sini lemas bocah ya udah dibawa ke rumah sakit saja akhirnya suruh mondok nggak boleh pulang dulu mondok di rumah sakitnya dari hari Minggu sekarang hari Selasa Alhamdulillah udah boleh pulang Hai kasar lagi di dalam untuk bakso nya tadi juga udah dipisahin karena enggak pakai sambal sama saus dulu udah makan pakai sayur bening untuk persiapan saja bukan pingin apa pakai makan anak terdiri siapin dulu aja di musim lor musim umpada meriang satu kamar kemarin manak saya itu rata-rata saya anak-anak yang pada meriang demam batuk panas hai 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 kembali ke masuk tadi lagi pulang banyak masuk banyak lagi kemarin lagi saya kan rollingan bapaknya nunggunya nunggunya saya malam Pak Soami nunggunya siang cuma tadi siang mau rollingan saya gantiin yang nunggunya lagi malah katanya boleh pulang ya yang standby di rumah lagi semalam sih satu ruangan ada tiga orang anak SD anak TK dan nama anak saya maaf ya dari kemarin kita nggak upload video mau ngambil video di di rumah sakit soalnya orang lagi pada meriang jadi nggak enak mau ngambil-ngambil video videonya cuma sekilas-sekilas aja ya hai 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 nasi newes ya Berman jangan sepuluh kan maning lagi mendung teman-teman kayak nerpan udang lumayan guadem-adem halah sehat sedih nak buah nasi ngepol yaBan immer lazur su niyo sumuk-sumuk banget gue seger-seger gue tambah mumet sekat ini modern-man di rumah sakit jadi walaupun bisa tidur di rumah sakit tapi kan gak seenak di rumah gue tambah mumet seger-seger buat kontrol tanggal 7 kontrol maning tanggal 7 cuma ngerti gantarnya gantar 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 gantaran gantung baru itu yang baru kamu mas muarem parkir itu sebelah kanan oh iya nanya aja kalau gak tau hujan mbak 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 dan untuk beberapa hari kemarin itu saya gak sempat bener-bener gak sempat membuat video juga fokusin dengan anak wadun lor karena ini bocah siji walaupun setenang-tenangnya pikirannya iya tetep orang tenang pikirannya gak nanginnya jadi pokoknya saya nunggin kakak sejarah dulu ada antibiotiknya ada antibiotiknya ini mau sejarah tambahin cikur ya mbak soalnya tambahin cikur cikur gantar nah akhirnya ya teman-teman nih alhamdulillah akhirnya turun hujan alhamdulillah adem nih pasuami lagi adem selesai makan jadi ngadem kikur kerauk-kerauk ini lalu ini tambah beres untuk makanya saya pindah ke dalam di depan di depan tambah geros sedangnya enak lor kanan dok puyue mansi lor gak kelihatan nendok puyue beres di depan tambah geros alhamdulillah alhamdulillah lho rapiz rumah sejarah kasih lihat ya suasana rumah sejarah untuk beberapa hari ini saya tinggal di rumah sakit jadi membuka warungnya sebentar buka, sebentar tutup alhamdulillah hari ini kakak sejarah sudah pulang jadi insyaallah besok sudah stand by lagi di warung terima kasih lihat suasana di depan ya teman-teman dan ini adalah suasana di depan, tambah dari banyak ya dan cukup sekian ya teman-teman video dari mama sejarah video mama sejarah hari ini adalah video tentang kakak sejarah selesai pulang dari rumah sakit alhamdulillah sudah diberi kesehatan nah sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih